Jadi pandemi ini efeknya ternyata luas sekali ya ke semua aspek termasuk ke kesehatan mental masyarakat. Jadi belakangan ini banyak kasus-kasus cemas, depresi dan gangguan tidur. Jadi sejak pandemi ini kasus-kasusnya tersebut meningkat. Bahkan bagi ODGJ yang sudah pulih ya, sudah pulih, sudah stabil. Nah sejak pandemi ini banyak juga yang relaps lagi seperti itu. Duk yang namanya cemas kan kita sering mengalami dan merasakan gitu ya. Nah yang bisa dibilang sudah mengalami gangguan dan butuh bantuan profesional itu yang seperti apa dokter? Nah cemas itu jadi gak selalu negatif ya. Kadang kita perlu juga rasa cemas supaya bisa memotivasi kita. Nah kalau cemasnya itu bisa menyemangati, memotivasi. Contohnya ini mungkin misalnya mau manggung ya, Leng ya. Mungkin ada cemas jadi latihan gitu ya. Akhirnya bisa perform bagus. Itu berarti kecemasannya masih dalam batas yang wajar. Wajar ya? Iya. Tapi kalau sampai mengganggu aktivitas dan mengganggu fungsi. Misalnya jadi gak bisa tidur, makan gak nafsu, terus mau perform jadi blank nih ya. Jadi lupa nadanya seperti itu. Nah itu artinya sudah berlebihan dan sudah mulai mengarah ke gangguan. Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Aku perlu luar beli gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax